Innalilahi wainailaihi rojiun, Allahumakfirlahu, warhamhu, wa'afihi, wafuan. Kabar duka datang dari keluarga artis Henki Kurniawan, sosok tercinta meninggal dunia sehebat apapun kau rasa profesimu. Tidak ada yang istimewa, kita semua sama-sama bernafas dan berdarah, hari ini menggenggam kehidupan, esok mungkin menggenggam kematian. Semoga, kita semua bisa mengambil tauladan pada kebaikan yang telah almarhum lakukan selama hidupnya. Ayo kita simpan saja semua keburukan almarhum semasa hidup, dan tak perlu mengungkitnya kembali. Sebelum melanjutkan, alangkah mulianya untuk kita, mendoakan almarhum, semoga beliau ditempatkan di sisi terbaik. Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga keluarganya diberikan ketabahan dan keikhlasan. Amin ya robbal alamin. Henki Kurniawan bawa kabar duka sang kakak Andri Setiawan meninggal dunia karena terpapar virus koron. Kabar duka tersebut disampaikan langsung oleh Henki melalui akun Instagram pribadinya, At Henki Kurniawan Inalilahi wa ina ilaihi rajiun, tertulis di akun Instagram suami Sonia Fatmala ini. Doa dan ucapan belasungkawa membanjiri akun Instagram milik Henki Kurniawan. Aktor sekaligus wakil Bupati Bandung Barat ini membagikan sejumlah foto kenangan bersama sang kakak. Inalilahi wa ina ilaihi rajiun, selamat jalan kakakku Andri Setiawan. Semoga Husnul Khotimah, tulis Henki Kurniawan dilansir dari Kompas.com. Dalam kolom komentar unggahan tersebut, Henki menjelaskan penyebab meninggalnya Andri Setiawan. Terima kasih teman-teman atas doanya. Kakak saya meninggal karena COVID-19. Tidak ada riwayat sakit berat, rajin olahraga, masih muda, tidak merokok. Tapi Allah SWT sudah memanggilnya lebih dulu, tulis Henki. Aktor berusia 38 tahun ini juga memohon doa dan permintaan maaf apabila ada kesalahan dari sang kakak semasa hidupnya. Mohon doanya teman-teman untuk kakak saya dan semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah SWT. Mohon maaf apabila selama hidupnya ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, tulisnya. Henki juga meminta masyarakat untuk selalu menjaga dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku agar terhindar dari bahayanya virus corona. Untuk teman-teman semuanya semoga dalam situasi pandemi saat ini, kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT dan dijauhkan dari COVID-19. Amin, tulis Henki. Terima kasih sudah menonton!